Halo guys, kembali lagi dari Tote Teknik Drawing kita akan belajar solid book untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini saya sudah ada gambar contohnya 3 dimensi kita akan buat gambar seperti ini kita langsung aja pilih tampilannya yang bagian atas dulu yang ini, kemana dulu deh yang ini aja, kita oke baru tinggal kita akan bikin dulu yang segi 40 seperti ini baru tinggal kita lihat kita akan menggambar dulu yang bagian ini disini nih, yang ini ya guys ya disini ada panjangnya berapa? 125 ya guys ya, panjangnya 105, keatasnya itu 50 tinggal kita ukur 50 125 125 nah udah selesai, tinggal apalagi nih tinggal kita akan bikin yang bagian apa ya kita bikin seperti ini nih kita bikin yang bagian segi empatnya yang bagian ini nih, seperti ini lalu tinggal kita ukur disini ukurannya berapa? dari sebelahnya itu 25, tambah 25 lagi ya guys ya jadi 25, 25 jadi klik seperti ini disini 25 disini 225 keatasnya berapa? dari atasnya kita lihat dari sini atasnya itu sekitar disini itu 25 juga oke, nah seperti ini hasilnya kalau udah seperti ini ininya tinggal kita akan potong trim yang begini ya nah baru tinggal kita oke baru tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi terus tinggal kita berapa ukurannya disini ukurannya mana ukurannya disini kita cari ukuran panjangnya berapa? disini ada 200 ya guys ya panjangnya itu 200 disini kita akan bagi 2 jadi disini 100 disini juga 100 dan 200 ya guys ya kita bagi 2 itu seperti ini jadi kita pas tengah-tengah minyak 100 100 benarkan 100 oke tinggal kita oke aja hasilnya seperti ini terus apalagi udah seperti ini tinggal kita akan bikin yang bagian ininya nih yang ininya gimana caranya tinggal kita buatnya seperti ini nih kita buat bagian ininya dimana ya disini aja nih kita klik aja di posisinya seperti ini oke terus nah tinggal yang bikin kita apa lagi kita lihat dulu disini kita buat dulu disini 35 ya kita bikin dulu len klik dulu disini posisinya len seperti ini ini itu sekitar 35 kita akan ukur 35 ini apaan ya lupa saya udah 35 ini posisinya itu kan di tengah nah ini kan R R itu kan radius 35 kita kalau di solidbook itu ditambah ya guys ya kalau radius itu ada kalau R itu jadi 35 tambah 35 lagi 70 ya guys ya jadi diameter 70 kalau lingkaran itu disebutnya nah kalau 40 diameter 40 ya itu saja 40 gak mungkin kan R itu dibagi 2 ya dikurangi maksudnya dikurangi tinggal disini 70 udah 70 dibagi 2 jadi berapa 35 ya jadi tetep aja masih 35 jadi posisi patokan buat tengah-tengah disini ya kita bikin lagi len kita ukur aja yang ini 35 nah baru tinggal kita ukurannya disini ya ukuran lingkarannya disini bikin 1 dulu deh disini kita kasih 70 yang besar itu yang radius itu nah pasirkan perhitungannya seperti itu guys ya ini tinggal kita hapus aja guys kita lihat aja terus kita bikin lagi disini posisinya terus yang bawahnya kita hapus aja kita trim nah ini ya nah seperti ini oke gak apa-apa ini kuning kuning oke gak masalah terus apalagi disini posisinya disini juga ada panjang seperti ini ke bawah ya guys ya tapi ininya lebih lebar lebih lebar oke tinggal kita bikin dulu deh mungkin ini kita finish dulu aja kita ubah dulu aja yes eh sorry ini yang belum dibikin guys kita bikin dulu lennya oke lalu baru bisa nah baru bisa kita puterin atau kita arahin disini nah seperti ini disini berapa lebarnya lebarnya itu sekitar 50 kita kasih aja 50 disini oke sorry gak kelihatan guys udah 50 ini udah 50 tinggal kita oke aja nah udah jadi tinggal kita bikin yang satu lagi yang bagian ininya yang beda ya guys ya tinggal klik lagi aja seperti yang kayak tadi seperti ini baru tinggal kita bikin yang namanya itu garis seperti ini guys ya len atau len kita klik disini dari sini kita panjangin ke sini nah ininya pas tengah-tengah apa gimana ya ininya 70 oh jadi gini guys nih kita pasin dulu ke sini ini kalau belum pas gak bisa ya guys ya terus tinggal kita akan ukur dari sini ke sini berapa jaraknya berapa disini 70 tinggal tulis aja disini 70 oke dia akan geser sendiri tapi disini otomatis kelebihan ya guys ya kalau kelebihan seperti ini tinggal kita trim aja posisinya kalau sebelum di trim tinggal kita akan gunakan dulu yang namanya itu complier disini tinggal kita oke kalau udah complier baru kita trim nah seperti ini terus apalagi disininya kita gunakan complier lagi guys yang ini nih biar tidak menggunakan line disini juga sama kita oke yang ininya kan ke complier juga ya yang ke hitam-hitung kita line kita trim aja seperti ini kalau udah seperti ini baru tinggal kita ubah tampilannya jadi ini yang ini ya guys ya klik terus ininya arah line disini berapa tadi ukurannya ukurannya disini 30 tinggal tulis aja disini 30 baru kita oke hasilnya seperti ini baru tinggal kita lembongin kita gunakan disini aja baru tinggal kita gunakan link kalian lagi kita klik disini lompas ya kalau gak ada disini disini kita gunakan dulu deh kita gunakan complier dulu baru kita oke baru kita gunakan lingkaran disini ini titiknya udah ada udah nemu ya baru tinggal kita gunakan ini setengah-tengah yang ini ini buat complier itu buat patokan biar kelihatan titik-titik tengah-tengahnya guys ya baru tinggal kita ukur dari itu diameter 40 tulis aja 40 kalau diameter baru yang ininya kita hapus aja kita hapus aja udah lihat nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita oke baru gunakan kita asl shoot ini ya lepasin aja biar oke nah sepertinya hasilnya kalau udah seperti ini apalagi guys lihat gambarnya tinggal kita lihat gambarnya kita bikin yang bagian disini caranya gimana ini kan posisinya ada ada nyudut gini ke bawahnya tinggal gunakan disini yang namanya itu ini pas tengah-tengah ini tinggal kita oke disini kita akan bikin segitiganya contohnya seperti ini gunakan len kita gunakan seperti ini oke baru tinggal kita lihat ukurannya ukurannya berapa disini disini jaraknya 25 ini kan posisinya pas tengah-tengah ya guys ya pas tengah-tengah ini misalnya 50 50 disini kan 50 eh 80 80 40 ini pas tengah-tengah ya guys ya jadi totalnya 200 benar jadi disini itu kalau dibagi 2 jadi 20 20 jadi pas tengah-tengah jadi tinggal kita oke baru tinggal kita gunakan yang namanya itu yang bagian ini kita klik seperti ini tuh kelihatan kan setengah-tengah kalau udah tengah-tengah ini kita disini kita tulisin bagi 2 ya guys ya disini kita tadi 40 jadi tulisnya 20 20 dulu sini baru yang bawahnya kita bikin lagi disini 20 juga sama baru tinggal kita oke hasilnya seperti sangat mudah kan guys nah terus apa lagi kita kasih coba kita sorry kita kasih warna apa kita kasih dulu warna apa ya terus oke tinggal kita background nya please kita background nya gimana nih coba yang ini jadi kamar minyak hitam coba kita ulangin lagi cocok aja udah seperti ini kalau ini gambarnya nah itu dia ya guys cara latihan buat sulit untuk melihat pembelatihan mesin mohon maaf kalau ada kesahan dari video ini semoga membuat videonya kalau ada kesulitan silakan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati